Nah yang dijalankan oleh Pak Prabowo ya di Kalimantan ini, ini merupakan program yang menurut saya mendahului kajian Sains Bang. Lahan food estate yang gagal itu ditanami jagung dan tumbuh jagungnya tapi tanamnya di polybag. Nah itu saya juga, sebenarnya saya pikir itu ini sih Bang, apa namanya, membodohi publik lah seperti itu. Ya kalau udah gagal ya udah gagal aja gitu. Jangan pakai ditutup-tutupi, malah jadi biaya tambahan lagi ya. Biaya tambahan dan membebani negara lagi Bang, polusi udara dan perubahan iklim ini akan memotong usia kita 4 tahun. Dan Pak Ganjar itu berkomitmen betul terhadap persoalan energi bersih, persoalan lingkungan. Karena yang saya tahu juga, Pak Ganjar itu memang pro lingkungan. Yang diperlukan hari ini itu adalah pemimpin yang tegas Bang tentu. Tegas, berintegritas dan juga memiliki komitmen. Nah saya lihat itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini ada tamu, anak muda yang kebetulan juga banyak terlibat di isu lingkungan ya. Namanya Gifari. Gifari apa namanya? Gifari Syadat Ramadan. Gifari Syadat Ramadan. Gifari ini MSC dari UGM ya? Ngambil studi lingkungan. Betul. Gitu agak jarang itu orang yang ngambil studi gitu. Kenapa Gif? Suka sama studi lingkungan. Apa sih backgroundnya? Kenapa saya suka lingkungan? Sebenarnya gini Bang, ini kan keresahan bagi generasi muda hari ini Bang ya. Hari ini anak muda itu banyak membicarakan soal lingkungan, mengkabanyakan lingkungan di berbagai macam media sosial. Artinya ini adalah salah satu keresahan sebenarnya Bang. Ini salah satu keresahan saya. Jadi gara-gara resah kemudian ngambil sekolah tentang lingkungan. Betul. Kebetulan saya juga resah dan ternyata memang semua anak muda resah tentang persoalan lingkungan ini. Apa fenomena semua banyak anak muda yang resah tentang lingkungan ini? Keresahannya itu yang paling sering diucapkan oleh teman-teman anak muda dan juga saya itu adalah perubahan lingkungan Bang. Perubahan iklim itu sendiri Bang. Perubahan iklim itu sangat berdampak bukan hanya kepada kita sebagai manusia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia seperti itu. Nah dampaknya ini ya salah satunya ketika kita jalan siang hari itu panasnya itu... Lebih dari sebelumnya. Lebih dari beberapa tahun terakhir kayak gitu. Dan juga memang mempengaruhi tingkat stress juga bagi anak muda gitu Bang. Makanya sekarang ada isu mental health gitu-gitu ya. Nah itu juga karena panas terus juga macet dan apalagi ditambah polusi udara seperti itu Bang. Yang bikin apa namanya infeksi saluran pertampasan atas, pilek kayak gitu bersihin kayak gitu Bang. Nah sebetulnya gini, sejauh mana sih konsen anak-anak muda beneran sama lingkungan? Apakah sudah mulai ada gerakan-gerakan di Indonesia maupun di seluruh dunia ya? Gerakan-gerakan untuk lebih aware sama lingkungan atau apa sudah sejauh mana sih? Oke kalau saya lihat gerakan-gerakan hari ini anak muda itu memang bukan hanya sekedar mengkamahnya kan tapi dia sudah turun ke jalan Bang. Artinya mereka ini sudah bergerak di bawah. Ada teman-teman juga yang bergerak di apa namanya membersihkan sampah di pinggir pantai. Kemudian ada juga yang menanam pohon. Terus juga ada juga menanam pohon mangrove. Dan memang mereka ini konsen ke sana karena mereka pun merasakan dampak yang berbahaya itu Bang gitu. Bahkan kalau menurut saya dampak perubahan iklim ini bukan hanya ke kita aja gitu Bang. Tapi juga ke sektor industri, perikanan seperti itu. Apalagi ke sektor pertanian Bang hari ini. Yang mana di sektor pertanian itu, ini kan kita bicara perubahan pola cuaca Bang ya. Ini agak-agak akademis nggak apa Bang ya? Nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Biar kita orang tahu juga kan. Oke jadi karena ada perubahan iklim ini, kita berada pada perubahan pola cuaca yang tidak menentu Bang. Nah biasanya kalau di musim hujan ini kan karena adanya angin musim barat Bang ya. Angin musim barat itu bergerak dari samudera pasifik ke arah Indonesia ke arah Australia. Nah ini harusnya di bulan November sampai bulan April itu harusnya musim hujan Bang. Iya. Kedulu kan, dulu tuh kalau gue SD ya, ber-ber itu, Oktober, November, September itu musim hujan. Nah kalau misalkan dari bulan April sampai Oktober itu musim kemarau. Tapi sekarang sampai bulan Desember itu masih musim kemarau. Nah ini yang membuat petani ini juga bingung Bang. Jadi kalau di daerah Gunung Kidul itu, biasanya kalau bulan November itu udah mulai menanam padi Bang. Karena udah mau musim hujan kayak gitu kan. Nah karena petani ini nggak tahu, bingung karena pola cuacanya bingung, artinya produktivitas mereka ini jadi berkurang. Oke. Nah produktivitasnya berkurang, tentu kan ini akan berpengaruh pada supply endement dari bahan pokok yang ada di masyarakat. Nah hasil panennya berkurang, resikonya nanti supply bahan makanan berkurang. Nah itu nanti berakibat pada kenaikan harga bahan pokok itu Bang. Nah dari situ. Ah oke, oke. Dan pemerintah pun mau tidak mau harus impor untuk menstabilkan harga kayak gitu kan Bang. Iya, makanya kan Pak Jokowi bikin program Food Estate itu ya. Nah sebenarnya. Itu sebetulnya kan untuk mengantisipasi itu kan. Betul, dan sebenarnya ya kalau kita lihat juga Food Estate ya. Ini adalah program yang gagal sih menurut saya Bang. Gagal? Gagal. Ah kenapa Anda sebut gagal? Karena ini kan di programnya Pak Jokowi yang kemudian di melementasikan dijalankan oleh Pak Prabowo. Ya sebagian dijalankan Pak Prabowo, ada juga dijalankan sama Kementan dan lain-lain. Betul, nah yang dijalankan oleh Pak Prabowo yang di Kalimantan ini, ini merupakan program yang menurut saya mendahului kajian sains Bang. Oh jadi programnya dulu diterapkan baru dikaji di belakangan? Seperti itu harusnya kan kita kaji dulu nih Bang. Dari ekososio, kemudian ekologinya, kemudian kajian ekosistem gambut. Karena disana kan lahan gambut Bang ya. Nah lahan gambut ini, sebenarnya itu, ini kan biasanya kalau lahan gambut itu kan diprosesnya ribuan tahun Bang. Dari bahan organik yang membusuk lah seperti itu. Nah di lapisan sedimentasi lahan gambut ini, ada namanya mineral Bang. Namanya mineral pirit. Kalau senyawa kimianya itu, apa namanya, FAS2 kalau nggak salah senyawa kimianya. Oke, oke. Nah mineral pirit ini yang kemudian ketika teroksidasi oleh psigen, ini akan membentuk, apa namanya, polutan tersendiri Bang. Nah polutan ini yang nantinya akan mencemari tanah. Jadi tanah disana, mau ditanami apapun itu bakal sulit gitu. Mau ditanami apapun akan sulit? Apalagi ya, kalau kita lihat singkong kan sebenarnya mudah Bang ya. Tapi disana itu malah gagal seperti itu. Bahkan ada yang kerdil, bahkan juga nggak tumbuh seperti itu. Karena memang ada sedimentasi pirit itu. Loh, jadi ketika diputuskan waktu itu di Kalimantan Tengah, kebanyakan lahan gambut itu, ditanami singkong, itu artinya yang nanamin itu nggak memahami kontur tanah, nggak memahami tanah yang cocok untuk itu ya? Betul, karena kan memang kalau kita bicara soal tanaman yang luas, yang lebar itu, kan ada juga kaedah-kaedah yang perlu diterapkan gitu. Misal, ada empat kaedah yang minimal itu. Pertama itu ada agroklimat dan kesesuaian lahan. Jadi, apakah kemudian singkong ataupun padi disana itu cocok? Kan belum tentu Bang. Kayak misalkan kita mau nanam teh, kan pasti ada di, teh itu kan ada di teren tinggi, nggak mau di teren rendah. Nah, itu juga berkaitan dengan agroklimat dan kesesuaian lahan. Itu pertama Bang, kaedahnya. Kaedah yang kedua, itu ada infrastruktur Bang, harus ada. Infrastruktur itu salah satunya adalah sistem mirigasi. Oh iya dong, pasti kan ada tanaman ya. Kalau misalkan sistem mirigasi disana masih kurang, ya agak sulit Bang, karena kan semua butuh air. Kayak gitu kan, tanaman itu kan. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi, bagaimana penyediaan bibitnya. Dan yang keempat itu ada sosial ekonomi, kayak gitu Bang. Sosial ekonomi dalam artian, lingkungan sosialnya support terhadap program itu. Apakah kemudian nanti masyarakatnya itu tanahnya diambil juga, gitu kan. Dan juga sekarang kan kita lihat, futetes ini kan membabat 600 hektare lahan hutan, Bang. Hutan di sana kan, dibabat sana. Iya, hutan dibabatin, ditanamin singkong, gagal. Tanamin singkong. Nah, bukan hanya singkong yang gagal aja, tapi juga berpengaruh pada iklim di sana, Bang. Oh, karena hutannya dibabatin itu. Biasanya kan harusnya kalau misalkan hutan yang di sana itu masih ada, itu kan bisa menyimpan karbon itu, bisa menyerap karbon, bisa jutaan lah, jutaan ton karbon. Tapi ketika sudah dibabat, ya jutaan ton karbon ini akan terlepas ke udara yang membuat... Polusinya lebih tinggi lagi ya. Polusinya dan pemanasan global tentunya, Bang, kayak gitu. Oh, gitu. Artinya gini. Tapi kemarin itu ketika pas Menteri Pertanian diganti, ada Menteri Pertanian baru, lalu kemudian ada pengolahan lagi lahan food estate yang gagal itu ditanami jagung dan tumbuh jagungnya, tapi tanamnya di polybag. Nah, itu saya juga... Sebenarnya saya pikir itu ini sih, Bang, apa namanya? Membodohi publik lah, seperti itu. Karena itu kan lahan gambut yang di atasnya itu ditumbuhi sama jagung, itu kan di atas polybag, Bang, ya? Di atas polybag. Nah, biasanya polybag itu kan ada di urban farming, Bang. Artinya yang pekarangan yang terbatas. Tapi ini ditaruh di sana dan mau ditanami di ratusan hektare itu. Artinya kan ini ada penambahan biaya soal pupuk, soal polybag. Dan ketika polybag itu juga bersentuhan dengan dikubur di tanah itu, itu kan nanti akan rapuh juga, Bang. Dan jadi menimbulkan polisi baru, yaitu sampah plastik. Oh, jadi itu hutannya udah ditebang. Kemudian nanam jagungnya pakai polybag. Polybag itu plastik. Plastik. Kalau jumlahnya sekian ribu hektare atau sekian ratus hektare, itu akan jadi problem baru. Baru-baru. Sampah plastik malah yang jadi trouble. Dan bahan organik yang kemudian nantinya ketika plastik itu lepas, ini kan lapisan berpasir, Bang, ya? Itu akan cepat mudah menyerap ini, apa namanya, bahan organik itu. Artinya jadi tumbuhnya pun nanti juga tidak maksimal kayak gitu. Oh gitu, jadi kesimpulan sementaranya itu keberhasilan tumbuhnya jagung itu jadi kayak kosmetik aja ya? Iya, benar. Biayanya lebih mahal dibanding kita impor bahkan. Betul, betul. Nah, itu kan ada lagi, ada bahan pupuknya, kemudian ada polybag, kayak gitu. Itu kan yang memang harusnya, ya kalau udah gagal, ya udah gagal aja gitu. Jangan pakai ditutup-tutupi, malah jadi biaya tambahan lagi ya? Iya, tambahan dan membebani negara lagi, Bang. Atau barangkali itu tugas Menteri Pertanian yang baru salah satunya, mem-make up kegagalan protester. Bisa juga itu, bisa juga itu. Gif, ini kalau kita bicara soal lingkungan ya, ini kan orang banyak membenturkan, ini kita mau lingkungan yang asri atau ekonomi yang tumbuh. Itu selalu begitu dari dulu tuh, perdebatannya. Ekonomi, ya otomatis, kalau kita pilihan kita ekonomi, otomatis kita nggak terlalu aware sama lingkungan. Atau kalau kita aware sama lingkungan, maka kita, ya pertumbuhan ekonomi kita, kita harus ikhlaskan nggak terlalu tinggi, karena kita menjaga lingkungan. Itu sebetulnya perdebatan itu masih berlaku nggak sih sekarang? Oke, kalau perdebatan soal ekonomi dan lingkungan, ini memang nggak bisa terlepaskan, Bang. Karena kalau paradigma hari ini, pembangunan ekonomi itu pasti merusak lingkungan. Ya, kayak gitu kan? Pasti, karena makanya kenapa, di sini ekonomi dan lingkungan itu harus tumbuh beriringan, Bang. Jadi tidak ada yang ekonomi tumbuh merusak lingkungan, dan juga sebaliknya seperti itu. Nah, ekonomi lingkungan ini, itu juga terimplementasikan oleh program Pak Ganjar, namanya Green Economy, Bang. Oh, Green Economy. Jadi ada satu paradigma baru, dalam proses pembangunan, ketika membangun ekonomi, sekaligus juga menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, seperti itu. Nah, apa tuh konsep besarnya tentang Green Economy itu? Oke, jadi Green Economy yang diusung Pak Ganjar ini sebenarnya mentransformasikan, Bang. Antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang efisien. Jadi dua-duanya itu sama-sama berjalan, kayak gitu. Nah, salah satunya Green Economy ini adalah transisi energi, Bang. Jadi Pak Ganjar itu berkomitmen untuk mendorong transisi energi ini menjadi energi dasar kita nanti di tahun-tahun berikutnya. Maksudnya transisi energi itu dari energi apa ke energi apa? Nah, kalau transisi energi ini kan saat ini itu kita masih bergantung pada energi fosil, Bang. Ya, fosil itu kayak minyak, batubara, itu fosil ya. Nah, batubara hari ini itu kan memang memasuk listrik, Bang. Tapi itu sangat berdampak pada iklim kita, kayak gitu. Karena dia melepaskan gas emisi karbon. Karena polusi ya, banyak polutannya tinggi. Nah, kemudian juga minyak bumi. Kita kan bahan bakar ini masih pakai minyak, kayak gitu. Buat dominasi dari transportasi hari ini. Nah, transisi energi ini kita harus merubah paradigma menggunakan energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan itu ada mikrohidro, ada panel surya, ada pembangkit listrik tenaga angin, ada geotermal, Bang. Nah, empat ini yang kemudian harus didorong untuk menjaga bumi kita ini supaya tidak semakin rusak. Itu biayanya lebih mahal, kan, biasanya? Yes, betul. Kalau misalnya saya kasih... Jadi, hari ini tuh kita hanya punya dua solusi, Bang. Solusi pertama, kita sebutnya solusi A, Bang. Solusi A itu, kita memiliki biayanya sangat mahal. Investasinya bahkan ribuan triliun. Tapi permasalahan lingkungan itu selesai. Oh, kita nggak punya polusinya gitu ya? Yes. Dan manusia dan kita itu harus beradaptasi solal itu. Itu solusi A. Nah, solusi yang B, itu kita nggak perlu beradaptasi, Bang. Dan biayanya pun rendah, kayak gitu. Tapi umur kita bisa terpotong 4 tahun. Apa tuh? Karena dari studi-studi, apa, baca diurnal yang saya baca, polusi udara dan perubahan iklim ini akan memotong usia kita 4 tahun. Oh, jadi pilihannya, kita membayar biaya lebih mahal dengan energi yang baru, itu yang bersih, tapi umur kita lebih panjang, hidup lebih bahagia, atau biaya murah, umur pendek, hidup susah gitu ya? Dan setiap tahun, kita bakal ada bencana. Bencana banjir, longsor, kekeringan, itu, Bang. Jadi pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan tadi energi fosil dan lain-lain, itu beresiko untuk dihancurkan lagi dengan bencana? Betul, Bang. Karena dampak dari perubahan iklim. Karena ada dua, Bang. Ada Lino, Lanina, itu, kan? Iya, 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 iya. Jadi memang kita harus, mau tidak mau, suka tidak suka, beralih ke energi bersih, Bang. Kenapa kemudian energi bersih? Ini memang, apa namanya, salah satu yang jadi komitmen Indonesia untuk menciptakan net zero emission 2060, kayak gitu. Oh, kita punya komitmen net zero emission. Punya komitmen itu, 2060. Oke, berarti harus dimulai dari sekarang dong, 30 tahun lagi? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara lingkungan kan, kita nggak bicara dampaknya sekarang, tapi generasi kita yang dimaksa akan datang, kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi mereka yang menikmati, dan juga kita nggak memberikan beban kepada generasi setelah kita, kayak gitu kan. Dengan apa? Dengan komitmen untuk mendorong energi bersih ini. Dan Pak Ganjar itu berkomitmen betul terhadap... Energi bersih ini? Iya, persoalan energi bersih, persoalan lingkungan. Karena yang saya tahu juga, Pak Ganjar itu memang pro lingkungan. Oh, dia dulu anak mapala, kan? Betul, anak mapala. Terus juga di ketika dia menjadi gubernur itu, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian dicabut izinnya, karena tidak sesuai dengan kelayakan lingkungan. Oh, jadi kebijakannya agak straight juga tuh ya? Betul, dan yang saya tahu itu ada perusahaan semen di Gombong, kemudian ada perusahaan emas di Wonogiri, itu beneran nggak dikasih izin oleh Pak Ganjar. Jadi memang Pak Ganjar itu pro terhadap lingkungan. Oke, gini. Ini problemnya kan memang bagi seorang gubernur atau seorang presiden, itu kan dia berpikir bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat, sekaligus bagaimana menjaga lingkungan. Itu kan memang pilihan-pilihan yang nggak gampang ya. Betul. Sama kayak COVID dulu, apakah kita harus lockdown, atau dengan resiko ekonomi berhenti, atau kita tetap jalan dengan resiko kesehatan beresiko karena penularan COVID. Sebetulnya gini, di kacamata anak muda lah ya, lo berpikir butuhnya pemimpin yang kayak apa sih ke depan? Karena katakanlah, ini Pilpres ini 2024 kan nanti sampai 2029, sampai 2034 kan. Sementara kehidupan kan akan terus, apalagi masa depan itu ya generasi-generasi anak muda. Pemimpin yang kayak apa sih dalam konteks pengelolaan lingkungan ya, apakah kita penting untuk nggak lah duluin ekonomi lah, duluin lebih buka lapangan pekerjaan kalaupun ada resikonya lingkungan, atau gimana, apakah pilihan ini bisa diselesaikan bahwa kita masing-masing bisa tumbuh jalan beriringan gitu. Nah, pemimpin yang kayak apa? Oke, saya pikir yang diperlukan hari ini itu adalah pemimpin yang tegas bang tentu. Tegas, berintegritas, dan juga memiliki komitmen. Nah, saya lihat itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Background Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan memang dari hukum bang ya. Dan mereka berdua juga sudah merasakan asam garamnya di depan politikkan. Pak Ganjar sudah pernah jadi anggota dewan dua periode, gubernur dua periode, apalagi Pak Mahfud yang manusia teres politika ya bang ya. Dia pernah merasakan dia legislatif, eksekutif, dan juga jadi kaktif. Nah, saya pikir dengan adanya komitmen Pak Ganjar mengenai transisiener GBC itu, yang kemudian beliau juga mengedepankan prinsip menjalankan ekonomi, juga lingkungan, kayak gitu. Dan saya pikir dengan adanya transisiener GBC ini, kita itu justru malah bisa menambahkan lapangan pekerjaan baru bang. Apa tuh? Karena kan Pak Ganjar itu ada programnya 17 juta lapangan pekerjaan. Ya. Nah, selain dari penyehatan iklim investasi, yang kemudian memberikan kepastian hukum kepada investor, nantinya investor itu kan pasti akan membuat proses industrialisasi lah bang, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan juga energi baru terbarukan ini bang. Nah, Pak Ganjar itu berfokus pada EBT ini, karena tentu juga bukan tanpa sebab, tapi dia ingin menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dari apa namanya, apa yang sudah saya baca, itu dari World Bank kalau tidak salah, dari solar panel aja, itu potensinya itu bisa membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan bang. Satu bidang gitu ya? Belum dari mikrohidro, belum dari geotermal, dan lain sebagainya, belum dari di bidang transportasi. Karena kan hari ini kan semua itu harus bergerak kepada transportasi yang menggunakan listrik, jadi memang tantangan kita itu, kita harus commitment sampai 2030 itu, semua public transportation, ataupun masyarakat yang menggunakan transportasi, itu harus electrified gitu, harus pakai lebih listrik. Kan problemnya gini, mobil katakanlah pakai elektrik, dia butuh di cas, cas itu butuh listrik, kemudian pembangkitnya masih pakai batu bara, kan sama aja bohong gitu loh. Nah, iya bener. Nah, jadi berarti yang harus diselesaikan itu di pembangkitnya dulu kan? Betul. Jadi kalau menurut saya, persoalan yang harus diselesaikan itu memang tidak secepat itu bang. Kita harus gradual, artinya bertahap pelan-pelan. Jadi transisi energi ini memang pelan-pelan, tidak bisa langsung. Karena penggunaan batu bara sekarang itu masih 60 persen bang, 60 persen sampai 70 persen lah, buat pembangkit listrik itu. Jadi kita kan terus bergerak sampai kepada kita tidak lagi menggunakan batu bara itu, dengan menggunakan listrik. Nah, Pak Ganjar juga bukan hanya menciptakan mobil listrik atau motor listrik, tapi juga harus menciptakan ekosistemnya dari mulai SBBU-nya yang ngecas, kayak gitu kan. Gak mungkin di rumah, kan kita kalau jalan jauh pasti ada SBBU. Nah, tentu harus menciptakan ekosistem itu untuk mendorong transisi energi ini. Sebetulnya Indonesia itu, dengan kondisi geografis kita yang seperti ini, dan kondisi alam kita yang seperti ini, bisa nggak sih membuat energi-energi, atau katakanlah transisi energi itu, itu kan bergantung dari sumber daya alam kita, kan? Kalau sumber daya alam kita memang tidak ada resources yang bisa menciptakan energi terbarukan gitu, gimana? Bisa nggak sih sebetulnya kita ini? Kalau kita lihat kan di Indonesia ini masuk pada ring of fire, Bang ya. Ring of fire. Nah, di ring of fire itu memang... Ring of fire itu apa? Maksudnya gunung-gunung berapi itu? Ring of fire itu adalah jalur gunung api, Bang. Jalur gunung api, oke. Nah, memang banyak potensi-potensi yang kemudian hadir di Indonesia. Nah, potensi yang paling utama itu adalah geotermal, kemudian... Geotermal itu panas bumi, ya? Panas bumi, kemudian ada mikrohidro, dan tenaga surya. Nah, kita kan ada dua musim, Bang, ya, di Indonesia. Ada musim kemarau, musim hujan. Nah, kita harus memanfaatkan sinar matahari ini untuk kemudian dijadikan sebagai energi baru, Bang. Karena kalau di desa-desa itu, Pak Ganjar itu juga udah pernah membangun itu sebenarnya. Membangun desa mandiri energi, pernah. Nah, desa mandiri energi artinya mereka menghasilkan energi sendiri, listrik sendiri. Energi sendiri, listrik sendiri. Dan itu, apa namanya, ada sekitar 2.300 desa mandiri energi di Jawa Tengah selama kepemimpinan Pak Ganjar. Wow. Nah, itu... Itu pakai apa dia? Pakai panel surya? Pakai panel surya, dan ada juga mikrohidro. Dan tentunya di desa itu, selain dia bisa mandiri, dia juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri bagi masyarakat di situ, Bang. Artinya kan, IBT ini juga membuka lapangan pekerjaan di daerah sana, seperti itu, selain juga mandiri listriknya ya, seperti itu. Dan memang, ya, kalau misalkan Pak Ganjar terpilih, tentu desa mandiri energi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Itu kan suatu hal yang keren. Itu beresiko pada PLN? Ya, Tentu ya, PLN juga harus beradaptasi tentang hal ini. Karena memang ini kebutuhan bagi kita dan juga dunia, Bang, untuk menekan, apa namanya, laju karbon kita. Memang saya pernah dengar, ada beberapa kawan ya, yang mencoba dia lulusan sama, studinya studi energi terbarukan dari Jepang, gitu. Dan kemudian dia menggunakan rumahnya, menjadikan rumahnya itu dibangun dengan panel surya, gitu. Dan kemudian dia nggak perlu bayar listrik. Artinya perlu bayar listrik cuma abodemen, gitu. Listriknya kan nanti dilimpahkan ke PLN, PLN masuk lagi ke dia, kan. Bahkan kadang-kadang surplus. Hasil listriknya dia dengan penggunaannya surplus. Dia investasi lebih panjang, lebih besar di awal, tapi setelah itu bulanan listriknya jadi jauh lebih murah. Betul, betul, betul. Nah, itu memang kalau misalkan tenaga surya itu, solar panel itu bisa diterapkan di perkotaan, kayak gitu, Bang, ya. Ya memang itu menjadi hal yang sangat bagus, gitu. Dan Pak Ganjar pasti akan mendorong dengan regulasinya, kayak gitu, Bang. Untuk persoalan tenaga surya solar panel itu. Ya, tapi problem kita sekarang ini, di perkotaan misalnya, PLN itu katanya kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan itu maksudnya energi listrik yang dihasilkan banyak, tapi kemudian publik serapannya jadi rendah. Makanya untuk nurunin daya itu jauh lebih sulit ketika menaikin daya kalau di perkotaan, ya. Nah, betul, betul. Nah, itu kan akhirnya jadi dilematis itu. Terhadap BUMN, gitu ya. Karena memang, ya, apa namanya, tenaga listrik yang dihasilkan itu memang dari overuse dari pembangkit listrik tenaga uap, itu, Bang. Oh. Kita kan sekarang masih tergantung pada batu bara. Sampai detik ini tuh, tadi saya bilang 60-70%. Itu memang harus dikurangi, Bang. Sedikit demi sedikit. Harus dikurangi, ya. Karena itu memang selain mengganggu persoalan iklim kita, juga mengganggu dari sektor-sektor yang lain juga. Iya, iya. Karena kemarin di Jakarta itu ada pulusinya tinggi, kan? Tinggi, Bang. Diindikasikan itu salah satunya dari salah satu PLTU, ya. Yang polutannya akhirnya sampai ke rumah-rumah. Bahkan beberapa teman itu di mana di balkon apartemennya itu kelihatan banget, tuh. Kotor, gitu ya. Itu memang, iya, Bang. Jadi, kan Jakarta ini kan dikelilingi juga sama daerah-daerah satelit, Bang. Nah, daerah-daerah satelit itu kayak Jawa Barat, Banten, daerah-daerah Sumatera itu memang banyak PLTU, Bang. Jadi, kalau kita lihat dari satelit itu memang ada anginnya juga, ada efeknya juga, Bang. Jadi, angin itu berpengaruh juga. Jadi, Jakarta itu ada polusi yang sangat tinggi. Selain itu juga di Jakarta sendiri banyak transportasi, gitu, Bang. Transportasinya masih pakai tenaga fosil, ya? Betul. Dan itu, tadi aja saya kesini itu aja, saya dari rumah itu nggak pilek. Tapi sekarang jadi, iya, pilek. Itu kan salah satunya bersihin, kan? Karena polusi udara itu. Itu salah satu indikasi. Banyak orang yang sakit. Hari ini banyak anak muda yang pusing, pilek. Itu karena di jalan itu kena-kena polusi. Banyak kena polusi, ya? Betul. Nah, ada apa namanya? Ada satu pikiran atau satu anggapan bahwa negara-negara maju yang kemudian mereka cenderung udah mulai berpikir soal lingkungan di sekitarnya. itu kemudian melimpahkan problem polutannya itu ke negara-negara berkembang. Sehingga kita tuh dikit-dikit, wah ini malah ngerusak lingkungan sebagai punishment untuk menahan perkembangan ekonomi kita. Sementara negara-negara maju, karena mereka sudah maju duluan, kan ya, sudah sampai pada titik itu. Akhirnya, ini menjadi daya tekan. Jadi isu lingkungan itu bisa dipolitisasi menjadi daya tekan. Kayak kasus kemarin sawit lah ya. Sawit. Sawit dan kemudian di WTO, sawit kita dikena pembatasan karena alasan lingkungan. Padahal, itu salah satu sumber resources ekonomi kita. Betul, betul. Nah, dalam konteks ini, ini kan agak membingungkan dalam pilihan-pilihan kebijakan gitu. Anda melihatnya harus seperti apa sih? Apakah kita fokus pada ke sana atau gimana? Oke. Kalau dari isu lingkungan yang tadi dipolitisasi, Bang, ya, memang negara-negara seperti Amerika yang kemudian maju duluan, juga dia sempat statement bahwa Kalimantan itu adalah jantungnya, paru-paru dunia, seperti itu, Bang. Nah, sedangkan di Kalimantan sendiri pun mereka ingin ada pembangunan juga, seperti itu, ya, kan? Ya, mau gak mau akhirnya resursi sumber daya alam, kan, mereka eksplorasi. Nah, salah satunya adalah IKN itu, Bang, ya. Nah, kita kan memang komitmen kita itu harus kita membangun, juga harus mengedepankan sisi lingkungannya. Jadi, semua itu jalan itu beriringan lah, Bang, kayak gitu. Kayak IKN, ini kan IKN itu kita itu bukan hanya sekedar melanjutkan, tapi juga mempercepat dan apa namanya, melihat bagaimana sisi lingkungannya juga harus hidup di sana, kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi, memang kalau saya bilang ekonomi dan lingkungan itu harus terus berjalan beriringan. Nah, tadi sama kayak soal sawit tadi, Bang, ya. Soal sawit. Itu kan memang kalau kita tidak bicara soal lingkungan, itu dampaknya juga parah, Bang. Karena kalau misalkan sawit itu kan salah satunya itu nanti ada namanya oleokimia, Bang. Oleokimia itu kan kita bisa buat apa namanya ya, make up ya. Make up, kemudian juga minyak goreng dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita lihat juga apa namanya proses ekosistemnya gitu. Apakah kemudian dia dari awal prosesnya itu merusak lingkungan atau tidak. Itu memang harus ada izinnya juga, Bang, sebenarnya. Oh. Iya kan, harus ada kajiannya juga, kayak gitu. Jadi, kita harus berjalan, eh apa, ekonomi harus berjalan, lingkungan juga harus berjalan. Jadi, harus beriringan. Iya, iya, iya. Bisa satu-satu. Memang, memang ada itu sih ya. Kita mau, misalnya katakanlah kita ingin beras organik. Harganya jauh lebih mahal dibanding beras biasa yang pakai pesticida dan pupuk. Artinya, ini pilihan-pilihan yang nggak terlalu gampang buat kita. Givarik, gue pengen tanya personal. Anda kan master ya, apa? Master of science di UGM ya. Ngambil kajian lingkungan. Apakah akan terus dalam kajian lingkungan atau nanti ngambil doktoralnya pindah bidang gitu? Kan banyak orang yang yang zigzag gitu loh. Oke. Ya, kalau dari saya memang saya akan meneruskan persoalan, apa namanya, kajian-kajian lingkungan ini bang. Oke. Di satu sisi ada, apa namanya, lingkungan sebagai, apa namanya, landasan dasar kita. Dan memang kita juga harus belajar soal politik. karena mau bagaimanapun, persoalan lingkungan ini bisa diselesaikan dengan satu tanda tangan aja bang. Misal. Persoalan lingkungan ini. Iya bener kan. Dan regulasinya itu juga harus jelas kayak gitu. Dan saya pikir, untuk lanjut studi lagi kayak pasti akan ke arah-arah lingkungan bang. Jadi Anda akan fokus sebagai orang yang akan menjaga agar keseimbangan alam. Keseimbangan alam gitu ya. Betul bang. Biar nggak lari ke perusakan lingkungan lalu ada kiamat awal gitu kan. Betul bang. Oke. Jadi, ini ada anak muda namanya Gigi Fahri, dia nggak kepingin dunia ini dirusak sama Thanos gitu ya. Iya betul bang. Karena keserakahan ekonomi pada akhirnya berakibat pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan berakibat pada problem kehidupan manusia. Kan gitu ya. Betul. Jadi, ini kayak apa, kayak Iron Man ini. Mau menahan agar Thanos nggak terlalu berkuasa. Betul lah. Gigi, terima kasih sudah hadir di sini. Kapan-kapan kita bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anak muda memang kita harus bukan cuma buat anak muda sih, buat semua lah. Kita hidup dalam di bawah langit yang sama. Kan gitu ya. Betul lah. Berpijak di dunia yang sama. menghirup udara yang sama. Dan udara itu kata Anies atau angin nggak ada KTP-nya. udara yang kita hirup sama orang di Indonesia maupun udara yang dihirup sama orang Australia ya sama aja. Dan saling berpindah-pindah. Menjaga lingkungan bukan cuma kewajiban satu orang atau satu daerah tetapi juga kewajiban umat manusia. Karena bumi ini kan bukan warisan. Betul. Kita harus jaga bang. Bukan diwarisin dari generasi tua ke generasi muda tetapi sebetulnya titipan dari generasi muda yang dititipin duluan. Betul. Kita dititip ya. Tapi jangan sampai dirusak dong. Betul. Oke Gipari terima kasih. Kita akan jumpa lagi di diskusi yang akan datang. Oke. Thank you. Terima kasih.